Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Indonesia membutuhkan investasi sektor pariwisata berkisar antara Rp244 hingga Rp325 triliun demi mendongrak sektor pariwisata berkelanjutan. Sandi mengatakan capaian investasi sektor pariwisata di Indonesia selalu mencapai lebih dari Rp3 miliar atau sekitar Rp48 triliun. Namun capaian ini masih berfokus pada sektor perhotelan berbintang, restoran, dan pusat kebukaran. Sementara Sandi menyebut, Indonesia butuh investasi yang berfokus pada pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat inklusif. Kembang ke arah sustainable tourism di mana kita butuh investasi yang lebih besar. Tahun lalu, Rp3 miliar investasi di pariwisata ini lebih banyak, hampir 50% di hotel-hotel yang konvensional. Sedangkan kita ingin mengarahkannya lebih ke pariwisata hijau. Pariwisata yang lama lingkungan dan juga konsepnya regeneratif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.